Penyelesaian berbagai jenis bunga dan buah segar ditampilkan dalam Festival Bunga dan Buah Tanah Karo, Sumatera Utara. Festival yang masuk karisma event Nusantara ini diakini mampu menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan pariwisata daerah. Tarian daerah menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno di Festival Bunga dan Buah Tanah Karo, Sumatera Utara. Festival ini menjadi surganya bunga dan buah lokal. Beragam varietas bunga dan jenis buah-buahan sangat memanjakan mata dan rasa bagi wisatawan yang hadir. Bahkan Sandiaga Uno juga ikut mencicipi segarnya rasa buah lokal yang tidak kalah dengan buah impor. Festival ini menggerakkan ekonomi masyarakat karena banyak UMKM yang terlibat, nanti harus ada hilirisasinya juga. Harus kita ciptakan produk-produk ekonomi kreatif berkualitas yang bukan hanya bisa dikonsumsi di Kabupaten Karo, tapi juga bisa di ekspor ke Jakarta atau ke luar negeri. Festival yang masuk dalam karisma event Nusantara ini diselenggarakan di Berastagi pada 4 hingga 6 Juli 2024. Festival ini menampilkan beragam pameran bunga, hingga kompetisi kuliner yang dapat memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Dari Kabupaten Karo, Guntur Zulkarnadi, INews melaporkan.